Halo semuanya Nah, hari ini Nandik Malaman itu saya rencananya mau Foto Jupiter dan Saturnus Kenapa saya pilih 2 target itu? Karena sekarang ini Mereka sedang mendekati oposisi Apa itu oposisi? Oposisi itu artinya mereka sedang Istilahnya dekat dengan bumi ya Nah, oposisi ini terjadi setiap tahun Tapi setiap oposisi ukurannya ini Berbeda-beda, kebetulan 2020 ini Kita dapat oposisinya lumayan bagus Jadi Jupiter dan Saturnus ini Bisa dibilang cukup besar Kalau dilihat dari teleskop Kalau misalnya kalian lihat Kira-kira sekarang itu Sekitar jam Sembilan, jam lapan malam gitu Di arah timur Itu misalnya kalian lihat baik-baik Itu kalian bau lihat ada 2 bintang lumayan terang Yang mungkin warna kuning-kuning gitu ya Kuning-kuning silver putih gitu Itu Jupiter dan misalnya di bawahnya itu Kalian lihat ada Saturnus Pertama kali kalian lihat itu mungkin kalian terasa Keren ya Itu planet Keluarin kamera HP Jepret langsung Itu planetary imaging Udah terhitung kalian foto planet Memang bener Tapi mau dapat gambar lebih bagus lagi Bisa Ya kalian pakai teleskop Itu satu-satu jalannya Kebanyakan teleskop yang dipakai sama pemula Itu modelnya contohnya seperti refraktor gitu ya Ini contohnya Ini koloskop pertama saya 70mm Ini dulu saya pakai untuk melihat Jupiter bersama bulan-bulannya Dan jen-jen saturnus bisa juga Ini melihat bulan juga oke Sampai sekarang masih saya pakai kalau misalnya saya grab and go Misalnya mau kemana-mana Ini praktis banget Ini yang selestron seri Stromaster 70 Ada juga yang power seeker 70 Itu kualitas optiknya hampir mirip Cuma dia beda dimana aja Nah You want something better Mau yang lebih bagus lagi Go with this one Ini punya saya waktu itu Yang selanjutnya setelah itu Ini next star 127 Teleskop dengan diameter Utama ini 127mm Jadi 12,7cm Nah Dia ini desainnya maksud of castle green Jadi bagus Dia itu gak perlu di kolimasi sering-sering Lumayan low maintenance juga Ini kalau kalian lihat disini Tuh Ini lumayan bagus mas Ian Ini bagus untuk Jupiter Bisa lihat sampai bintik merahnya Actually ini lebih bagus dibanding itu Kalau misalnya mau ngelihat dari sudut detail ya But tonight Kita mau coba sesuatu yang lebih ekstrim lagi Kita mau coba Pakai yang 200mm Ini dia Kita mau coba Pakai yang 200mm Ini saya pakai Celestron Yang HHD 8 inch Jadi dia 200mm Ini Ini saya pasangi kamera planetari Jadi bukan pakai DSLR Ini warna orangnya disini Dan ini adalah Power Mate 2,5x Ini ibaratnya ya Seperti barlow lens Setelah itu ini disambungin langsung Dan ini native nya itu 2000mm Jadi kalau dikasih ini 2,5x Dia itu bisa jadi sekitar 5000 Ini F10 Kalau dia di F10 Di sini 2,5x Jadi F25 F25 itu kalau kalian nonton planet Dia lumayan bagus Jadi Aku mau lihat dulu nanti malam kayak gimana hasilnya Ya Forecastnya bagus sih Moga-moga aja ini Sukses Memang nanti malam kalau aku lihat Bentik merahnya Jupiter itu gak muncul Tapi gak patah aku mau coba ini murni untuk Ibaratnya Tes equipment dulu Sebelum oposisi tahun ini nanti Terjadi di sekitar bulan Juli pertengahan Oke Sekian dulu intro alatnya Habis ini saya mau buka Stellarium Saya tunjukin kalian Bedanya kalau oposisi dan Kalau bukan itu ukurannya seberapa besar Oke Oke Selamat sore semuanya Nah ini sekarang saya tunjukkan Ini Jupiter Ini Tanggalnya hari ini Nah ini saya simulasiin buat nanti malam kira-kira ya langitnya seperti apa Nah Ukurannya itu bisa dilihat di sini 46,9 A second Dan Ini bervariasi Nanti oposisinya itu terjadi Tahun ini di bulan Juli Pertengahan Kita lihat Pertengahan Ukurannya itu 47,6 A second Nah tahun depan pun ini akan berubah Jadi Kalau oposisi tahun depan Itu sekitar di bulan Agustus Kalau nggak salah Agustus 2021 Duh ini bisa sampai 49 loh Kalian lihat Nah Jadi Dari tahun ke tahun Oposisinya ini akan berubah Nah ini kalau misalnya saya ganti terus ya Contohnya Ini saya ilangin deh Groundnya Ini saya ilangin Ini saya ganti dari bulan ke bulan Tapi misalnya ukurannya Jupiter berubah Nah ini akan terus terang nanti juga bisa mengaruhi detail gambar yang di capture Nah ini saya sudah buat grafik singkat Mengenai Siklus oposisinya Jupiter di Microsoft Excel Ini kalau kalian mau lihat Nah ini Kalian bisa dilihat di sini Ini tanggal-tanggalnya ya Tanggal-tanggal oposisi dari tahun 2005 sampai 2022 Sekarang ini kan 2020 Nanti oposisi di Juli 14 Ini ukurannya Jupiter Di bulan Juli ini Dia sekitar Ya itu 47 ya 47 aksaikan 47 kemanem Tahun depan nanti akan naik Dan tahun depannya akan naik lagi Nanti lama-lama siklusnya akan turun Jadi Ngikutin grafik kayak gini loh Nah Kalau mau mendapatkan Ibaratnya foto planet yang bagus Kalian timingnya ini harus pas Kalau misalnya kalian bisa dapat Momen dimana oposisinya itu Dia sedang dekat dengan bumi Jadi Kalian capture-nya nanti juga bagus Detail-detailnya itu lebih Banyak yang terlihat Karena apa? Karena dia di teleskop terlihat lebih besar Simple lah Jadi pokoknya semakin besar di teleskop dia Semakin dekat ke bumi kan Jadi detailnya itu semakin banyak yang bisa dilihat juga Selamat malam semuanya Malam ini kita akan mencoba untuk foto Jupiter Tuh yang terang itu Nah ini sekarang saya menggunakan teleskop 8 inch Nah disini Saya sambungkan ke kamera planetari Jadi Ini yang warna orangnya ini kamera planetarinya Dan di layar sini kita bisa lihat Jupiter Tuh Tuh Ini sekarang tersambungkan Sebentar ya Saya ganti dulu posisinya Seperti di tengah Nah Sekarang ini dia sudah tersambungkan Dari laptop Ke kamera estro-nya Jadi ini ada kabelnya disitu Dia sudah mengarah ke sini Dari findernya juga bisa dilihat Bentar ya Tuh Nah Itu mengarah kurang lebih ke arah Jupiter Nah Ini saya menggunakan teleskop Ya seperti tadi yang saya katakan 2000mm Dan ini saya beri juga Power mid ya Jadi seperti barlow atau Istilah fotografinya itu Tele extender lah Ini 2,5 kali Jadi 2000 dikali 2,5 Jadinya 5000mm Nah Ini Saya coba dulu Mau ngambil kira-kira Video selama Berapa ya Paling 2 menit Setelah saya ambil Nanti kita kembali lagi ya Sebagai bonus Ini sekarang saya juga mau Foto Saturnus Kalau misalnya Kondisi langitnya masih memungkinkan Ya ini sekarang sudah mengarah Coba Ini dari finderscope Mungkin kelihatan Tuh Iya Di tengah situ Saturnus Saturnus itu yang itu loh Itu Jupiter Saturnus yang dibawahnya situ Ya semoga Bagus Nanti kalau bagus Terus besok coba saya proses Bisa saya deput juga Nah tekniknya Oke Sekarang ayo kita buka Videonya kemarin Ini sudah saya Reproses dulu Di PIPP Ini kalian bisa lihat Jupiternya Ya Turbulansinya cukup parah Cuman PIPP ini kan Dia bekerja untuk Baratnya Stabilisasi Supaya planetnya itu Berada gitu gak ya Nah ini Sebenarnya kondisi cuacanya ini lumayan bagus Jadi Di atmosfera Jupiter sendiri itu shimmernya gak banyak Tapi ini ya berhubung karena Ya gerakan noun Atau Karena ya Ya turbulensi ya masih terjadi lah Jadi gak bisa dihidari 100% Sekarang Coba kita buka Di Auto stacker Kita stack coba ya Saya open Ini Yap 47 Nah ini Saya Coba nih Harus place alignment points In the grid Ini saya klik Sizing 25 nya yang agak kecil Nah ini kan dia milih align points Ini seperti di Registax Jadi dipilihin alignment points nya sama dia Ini saya pilih 75% terbagus Dari PIPP itu keluarnya 3500 frame Mentahannya itu 4500 Nah ini saya mau stack 75% dari 3500 Jadi sekitar 2000 Jadi sekitar 2000 something gitu Oke Setelah itu Semuanya sudah oke Nah ini saya mau Drizzle 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 ini saya mau kelih yang Terimu pilih yang 1,5 kali Karena Drizzle ini ibaratnya kayak gimana ya Ini untuk resize gambar gitu loh Jadi supaya nanti hasil outputnya lebih besar Oke sekarang coba kita stack Ini kita tunggu dulu sampai dia selesai Oke Oke sekarang kita di Registax Coba saya buka itu output file nya Dari PIPP Ini ada ya file nya disini Nah ini gambar Jupiter yang sudah di stack Dari hasilnya kemarin malam Ini coba saya pertama balance dulu ya Channel red, green, blue nya Saya klik auto balance Nah ini sudah kurang lebih seimbang Nah ini sekarang kita main wave flat Ini why the miracle happens Ini gimana tajam akan terjadi Ini saya tarik ke kanan juga ya Nah layer 1 Wow Mulai kelihatannya dia Layar 2 Coba saya naikin dikit Ya lebih tajam lagi Layar 3 tidak seagresif Layar 2 Layar 4 sedikit aja 5 sedikit Lebih banyak dikit Dan layer 6 coba saya banyain dikit Actually ini bagus ya Ini saya bisa bilang Jupiter terbagus yang pernah saya dapat Cuman sayangnya ya Gak ada pinti merahnya aja Tapi sebenernya kalau ada ya Jauh lebih bagus Anyways Ini good practice Ini latihan yang bagus untuk nanti oposisi Nanti tentunya akan saya cover lagi Untuk oposisi Karena Jupiter ini Nanti waktu oposisi dia cukup besar Jadi sekitar 47,6 second Ini untuk Jupiter Dan nanti saya coba lah Saya mau sekalian proses Saturnus deh Siapa tau gambarnya bagus Oke So this is Jupiter Ya semoga bagus Menurut kalian Actually menurutku bagus sih Bagus banget Untuk tolas ke 8 inch gitu Ini tertolong karena Kondisi atmosfernya bagus Oke ini juga Saturnus Outputnya kemarin malem Lumayan bagus Ini kasih nih divisionnya kelihatan Dan Ini ada apa Segmentasi di Bagian sabo-sabo awannya ya Memang tidak sedramatis Jupiter Tapi ya bisa dimengerti Karena Saturnus ini Dia lebih jauh dari Jupiter Oke step 1 Nah saya mau RGB balance dulu Saya klik auto balance Nah ini biar warnanya dia seimbang ya Terus seperti tadi coba Ini saya naikin Lear satunya ke kanan Nah Ini bagus udah Coba gini ya Saturnus ini dia lebih noisy Gambarnya dibanding Jupiter Karena apa Karena Dia sedikit lebih redup Jadi Read noise nya apa segala itu Masih lebih kelihatan Memang stacking sangat membantu Tapi Dia bukan solusi yang Absolute ya Jadi gimana pun juga Masih ada noise yang ikut terbawa Bisa saya naikin layer 2 juga Ya ini lebih kelihatan juga Dan seterusnya Well At this point ya You guys know the drill Jadi Kalian sudah ngerti Kalau lebih kayak gimana Workflow nya Ya Ini Saturnus Dari Surabaya Menggunakan teleskop 8 inch Oke Ya Saya senang banget Dengan hasil ini 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 Bisa dibilang Ya sama seperti tadi lah Ini Saturnus terbaik yang saya Pernah ambil Jadi Jadi Moga-moga di depan Kalau punya budget lebih Bisa beli ADC Ini Atmosferic dispersion character Atau mungkin Malah telescope yang lebih bagus Siapa tahu bisa 11 inch 11 inch lebih Wah lebih bagus lagi tuh Lebih tajem pasti Resolusinya kan lebih tinggi juga otomatis Oke Sekian dulu dari saya Ya semoga walkthrough ini Membantu Kalian bisa tahu kira-kira gimana Proses akusisinya ya Oke Sampai jumpa Stay healthy Jaga protokol kesehatan Oke Stay safe Bye Sampai jumpa 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 Sampai jumpa